Bule Rusia dinikahi pria Jawa kerap dihina miskin dan tak bahagia. Seorang bule Rusia bernama Margarita menceritakan bagaimana kehidupannya sehari-hari yang sederhana di desa Jawa Tengah mampu membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Dengan menikahi pria Indonesia bersuku Jawa membuatnya banyak mendapatkan komentar negatif berupa julid dari warganet. Namun rupanya, sikap positif dan tanggapan yang santai dari Margarita menunjukkan kedewasaan dan ketahanan emosionalnya. Ia tampaknya memiliki pendekatan positif terhadap kehidupannya di Indonesia dan bersama suaminya Albert Muhammad. Diketahui bahwa ia telah menetap di Indonesia sejak menikah pada tahun 2013 silam, yang mana dari pernikahannya itu ia dikaruniai dua anak. Namun, selama di Indonesia dirinya bukan tinggal di kota-kota besar ataupun pulau eksotik yang indah seperti Bali ataupun Lombok, justru ia lebih memilih tinggal di sebuah desa yang jauh dari perkotaan yang terletak di Jawa Tengah. Terlihat dirinya yang tampak menikmati setiap kegiatan yang ia lakukan selama berada di kampung sang suami. Ia menegaskan bahwa sang suami sangat mengharganya sebagai istri dan membuatnya merasa seperti seorang ratu. Margarita juga menunjukkan kebahagiaannya melalui aktivitas sehari-hari yang ia bagikan di media sosial. Bahkan dalam akun TikTok pribadinya, ia kerap memamerkan ketika dirinya tengah membantu ibu mertuanya memotong singkong, memanen pisang, mencemur pakaian, membantu memasak ataupun mengulak sambal. Yang mana aktivitas yang ia lakukan itu bak seperti wanita asli yang berasal dari desa di Indonesia. Meskipun beberapa warganet memberikan komentar negatif atau mencoba membandingkannya dengan orang lain, bule ini dengan tegas menyatakan bahwa ia hidup bahagia bersama suaminya dan bahwa perbandingan tersebut tidaklah baik dilakukan. Penting untuk diingat bahwa kehidupan setiap pasangan berbeda dan apa yang terlihat di media sosial mungkin hanya sebagian kecil dari kenyataan. Margarita tampaknya menghadapi komentar negatif dengan sikap positif dan fokus pada kebahagiaan dalam kehidupan keluarganya. Sebagai pribadi yang aktif di media sosial, Margarita juga telah menghadapi komentar julid sebelumnya dan berhasil mencoba dengan sikap yang kuat dan santai. Dukungan dari warganet yang menghargai kehidupan dan menasihatinya untuk tidak terlalu memikirkan komentar negatif juga, menunjukkan adanya solidaritas di dunia maya. Banyak orang menghargai kemampuannya untuk beradaptasi dan menikmati kehidupan di lingkungan yang mungkin berbeda dengan kebiasaan dan budaya asalnya. Tanggapan yang bijak terhadap komentar negatif juga memberikan pelajaran tentang bagaimana menanggapi perbedaan dan dukungan satu sama lain. Selain itu, kisah Margarita juga menggambarkan betapa pentingnya kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup, melebihi status materi dan kepemilikan. Sikap yang positif dan doa yang tulus untuk kebaikan orang lain adalah contoh yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.